Sebagai statement terakhir nih Bang Emrus, apa pesan Bang Emrus baik ke Kemenaker maupun kepada para pekerja nih Bang Emrus? Silahkan Bang. Baik, saran saya yang pertama adalah tidak ada salahnya dilakukan pertemuan antara Rep Naker, Menteri BUMN, Kementerian Sosial dipimpin oleh paling tidak Menko atau kalau tidak Presiden. Menko-nya siapa? Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, sebagai representasi Bapak Presiden. Kalau boleh dipimpin Bapak Presiden, saya kira sangat lebih baik lagi. Hasil pertemuan itulah menjadi suatu keputusan. Saya yakin betul Bapak Presiden adalah pemimpin pro-kerakyatan. Hatinya akan terketuk melihat kenyataan ini. Itu yang pertama. Bisakah itu ditampung Menteri Kementerian BUMN? Saya yakin. Cuma gak enak aja saya katakan, mohon maaf to say, kalau aku Menteri BUMN bisa melakukan, kan tapi gak enak saya mengatakan begitu. Bisa itu. Karena di sana ada profesional-profesional, direksi dan komisaris yang sangat luar biasa. Dan jabatan-jabatan dikata di bawah itu menurut kementerian selama ini adalah orang-orang hebat yang ada di sana. Jadi kita sekaligus uji keprofesionalan mereka karena ini persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesempatan Kementerian BUMN melunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Subur ayam, ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Adik. Sampai jumpa di video selanjutnya.